Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan kesempatan kepada kita untuk bisa bernafas kemudian untuk bisa menjalani hidup di dunia yang penuh permainan ini baik anak-anak yang Bapak sayangi dan cintai pada pagi kali ini Bapak akan mencoba membuat sebuah panduan materi yang setelah kita pelajari waktu kemarin-kemarin di kelas dan hari ini adalah kelanjutan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada beberapa pertemuan ke belakang apakah sudah siap? benar-benar sudah siap ya semuanya sehat semuanya baik-baik saja tetap semangat dan tetap optimis insya Allah COVID-19 dan varian Omicron ini akan segera berakhir dan kita juga akan segera kembali bertemu bertetap muka di kelas pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk menyampaikan lanjutan dari belajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan sebelum kita berlanjut ke materi yang akan Bapak sampaikan hari ini mohon kiranya anak-anak sekalian untuk bisa fokus kemudian bisa segera mengambil catatan buku catatannya yang sudah dipelajari minggu-minggu kemarin kemudian pada hari ini kita mencoba kembali untuk mereview tugas-tugas atau materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya pada kali ini kita akan mereview kembali tentang materi apakah materi yang kemarin masih ingat materi tentang apa ada yang masih ingat atau masih lupa sebelum kita melanjutkan ke materi jangan lupa like, subscribe untuk di youtube channel Bapak ini kemudian dan tiktoknya juga silahkan di follow atas nama akunnya sudah ada setelah jelas kemudian di akun instagramnya juga silahkan di follow dulu karena nanti ini akan ada berhubungan dengan tugas yang akan kalian berikan kepada Bapak yaitu melalui media-media tersebut baiklah kita langsung kepada yang selanjutnya yaitu tentang materi yang akan ada Bapak sampaikan yang di persambuhan kali ini pertama pas 12 IPS 1 hadir Bapak absen dulu ya jika hadir tulis di komentar kemudian 12 IPS 2 12 IPS 3 12 IPS 4 12 IPS 5 12 IPS 6 dan 12 IPS 7 kemudian semuanya bisa hadir ya jika hadir tolong tulis di komentar hadir pak 12 IPS 1 hadir pak baik selanjutnya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan berikutnya kita membelajari tentang konflik-konflik yang ada di berbagai benua atau konflik-konflik kontemporer yang ada yang terjadi di berbagai benua Bapak sudah membagi materi-materinya mulai dari konflik yang terjadi di Asia kemudian di Eropa di Afrika di Amerika kemudian dari konflik-konflik wilayah tersebut Bapak sudah bagi juga ada yang berindividu ada juga yang berkelompok untuk yang individu Bapak minta berharap bisa melaksanakan atau menyerahkan tugasnya secara individu dan jika yang Bapak tugaskan secara kelompok berarti Bapak minta nanti penyerahannya diwakilkan oleh kelompok akan tetapi hasil dari kerja kelompok di kelompok tersebut Bapak harap semuanya bisa bekerjasama di dalam penugasan kelompok tersebut jadi jangan hanya segelenggit orang yang bekerja tapi kalian sebagian yang lainnya tidak bekerja nanti itu tidak adil dari berbagai kelompok yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ada sebagian yang sudah presentasi ada yang sudah sebagian presentasi bagaimana itu yang sudah presentasi Pak apakah harus diulangi apakah harus diserahkan bareng dengan yang ini atau bagaimana kalau yang sudah presentasi itu Bapak kembalikan kepada orangnya kepada individunya atau kepada kelompoknya apakah mau ikut menyerahkan tugas secara virtual seperti ini atau cukup yang kemarin tapi saran Bapak lebih baik kalian buat lagi saja karena ini sebagai pembelajaran biar ada pembelajaran lebih lanjut tentang konflik-konflik yang sudah dipelajari oleh masing-masing kelompok tersebut begitu dari berbagai konflik berbagai di benua itu dari 16 judul yang sudah Bapak bagi dan pisahkan itu Bapak harap itu semuanya bisa diisi sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan yang perlu jadi kajiannya kajian teoritis dari materi itu dari materi konflik di berbagai benua itu itu ada 4 poin kan kalau kemarin pertama kenapa bisa terjadi konflik di negara-negara tersebut apa alasannya kenapa bisa terjadi misalkan konflik yang terjadi di Palestina dengan Israel kemudian Ukraina dengan Rusia kemudian juga kenapa terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia kemudian juga kenapa bisa terjadi konflik di negara-negara lainnya nah silahkan kalian cari secara teoritis kenapa bisa terjadi konflik di negara-negara tersebut apakah karena urusan wilayah apakah karena urusan ekonomi atau apakah karena urusan politik nah silahkan itu masing-masing di negara tersebut konflik-konflik tersebut itu ada masing-masing faktor atau penyebab utama dari konflik tersebut kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui kenapa bisa terjadi konflik di negara-negara tersebut maka kalian silahkan tulis secara pointer saja tidak terlalu menyeluruh nanti bagaimana kronologis terjadinya konflik di negara-negara yang terjadi sesuai dengan wilayah-wilayah tersebut mungkin sampai disini paham ya anak-anak kalau tidak paham silahkan komentar kemudian silahkan Jafri ke Whatsapp atau ke Telegram kemudian selanjutnya setelah kita mengkaji secara teoritis konflik di berbagai benua dari konsep kenapa kemudian yang kedua adalah bagaimana solusi yang diambil dari konflik tersebut apakah konflik-konflik yang terjadi di negara tersebut ada solusinya ataukah solusi itu tidak ada sehingga sampai sekarang konflik-konflik tersebut masih terjadi dan tidak tuntas atau belum tuntas nah hal ini harus dicari oleh kalian sebagai pembelajaran ternyata di berbagai negara tersebut pun ada konflik yang memang tuntas ada juga konflik yang belum tuntas nah ini kenapa yang tuntas alasannya kemudian yang belum tuntas juga apa alasannya karena dari masing-masing negara-negara tersebut itu berbeda mungkin sampai sini bisa paham ya nah jadi dari mulai konflik yang sudah diberikan pada waktu di kelas bisa dicek lagi kajian-kajian teoritisnya selain dari kenapa terjadi konflik di negara tersebut bagaimana solusinya kemudian yang ketiga adalah apa hikmah yang bisa diambil dari konflik di negara tersebut kemudian yang paling terakhir ini definisi konflik menurut para ahli itu seperti apa sehingga kita bisa mengetahui bahwa ternyata dalam kehidupan manusia itu konflik akan selalu ada karena mungkinkah itu berbeda kepentingan berbeda pendapat berbeda ide atau apapun itu yang bapak sudah jelaskan di kelas silahkan kalian selesaikan kemudian selahkan hasilnya ke media sosial yang ada di media ini ada youtube tiktok instagram silahkan dari ketiga ini boleh memilih salah satu atau mau ketiga-tiganya di tag juga boleh jadi masalah itu mungkin untuk yang pertama baik untuk yang kedua selanjutnya adalah dari peparan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana konsep materi yang sudah bapak sampaikan waktu di kelas dan ini sekarang merupakan penguatan dari materi-materi yang sudah bapak jelaskan di kelas yang belum tuntas setelah tadi tugas-tugas individu atau kelompok yang sudah diberikan di kelas waktu itu waktu kemarin minggu kemarin maka sesuai dengan judul konflik masing-masing wilayah itu anak-anak silakan serahkan dalam bentuk presentasi berbasis video kalau youtube kalau youtube silakan nanti linknya berikan kepada bapak kemudian buat di dalam deskripsinya tentang judul konfliknya apa namanya siapa kelas berapa kalau individu kalau kelompok kelompoknya siapa saja silakan tulis disana kemudian ketika youtube itu silakan tulis di dalam deskripsinya simple saja sesuai yang tadi nama kelas kemudian judul materi kalau bisa kemudian tag akun bapak instagram juga jangan lupa di tag juga nanti di dalam deskripsinya juga dituliskan sama seperti dalam di youtube dan setelah di tag juga jangan lupa di follow biar nanti bapak bisa melihat siapa saja yang sudah masuk di tugas penyerahan tugas yang sudah bapak berikan saat ini kemudian anak-anak di dalam penyerahannya anak-anak tidak perlu edit dalam videonya jadi tidak perlu edit pakai software apapun cukup misalkan misalkan mau pakai edit yang biasa ya apa-apa atau mau di edit saja biar bagus ya enggak apa-apa itu ada penambahan nilai lebih berarti untuk editornya penting hasil bisa tersampaikan dengan maksimal begitu ya kemudian juga durasi presentasinya itu maksimal 10 menit saja tidak tidak lebih lah kasihan ya kemudian juga setelah di edit kemudian pointer-pointernya sudah tersampaikan di dalam video itu durasinya maksimal 10 menit juga jangan lupa dikasih nama kalau individu kelompok tuliskan nomor kelompoknya siapa aja hidup materinya apa konfliknya konflik negara apa juga dari kelas berapa ya jadi setelah hal itu semuanya beres tinggal di upload kalau di youtube linknya berikan kepada bapak atau simpan atau tulis di komentar youtube link youtube tugas-tugas ananda kemudian kalau di tiktok pun juga sama tinggal tag saja akunnya akun bapak follow juga instagram tag juga ya nanti bapak bisa cek langsung ke akunnya apakah benar atau tidak sementara seperti itu dulu untuk tugas-tugas yang perlu ananda selesaikan jadi hari ini tinggal lanjutan saja dari tugas-tugas atau materi yang sudah bapak sampaikan di kelas tersemangat dan tersehat mudah-mudahan semuanya bisa menyerahkan tugasnya dengan baik ada pertanyaan pak misalkan ini sampai kapan pak bapak tidak akan membatasi sampai kapan sampai kapan yang penting lebih cepat lebih baik dan lebih bagus jadi biar tidak menumpuk tugas-tugasnya selanjutnya ini tambahan informasi seperti yang bapak tadi sampaikan di slide sebelumnya jadi untuk youtube berikan linknya dan tulis di deskripsinya sesuai dengan arahan yang sebelumnya kemudian untuk tiktok tag akun bapak namanya sudah tertera disana follow jangan lupa kemudian instagram juga tag juga penbapak dan follow ditunggu hasilnya ya jika sudah segera konfirmasi ke nomor whatsapp dan telegram di nomor yang sudah bapak cantumkan mudah-mudahan anda bisa melaksanakan dengan baik jika ada pertanyaan lebih lanjut apa hasilnya apakah boleh berbentuk powerpoint kemudian pakai audio kemudian di upload di youtube silahkan lewas atau misalkan pak saya mau video rekaman video sendiri atau kelompok di video sama orangnya kemudian ada rekaman untuk hasil pointer-pointernya melalui powerpoint itu juga silahkan pokoknya bebas ya bebas silahkan anda bisa seperti apa bapak tidak menuntut untuk bagus tapi minimal hasilnya atau materinya yang sudah disampaikan itu diserahkan dengan hasil yang cukup baik dengan durasi maksimalnya 10 menit silahkan saja sesuai dengan arahan-arahan yang sesuai di slide-slide sebelumnya nah mungkin terakhir bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan bapak jika ada yang masih belum paham silahkan segera japeri dulu kebapak ke WhatsApp atau kecadengam apapun yang menjadi kendala silahkan pak saya gak punya kuota pak saya gak punya waktu pak saya gak punya apa-apa yang penting tugas ini bisa diselesaikan kalaupun ada teman yang punya HP silahkan ikut dengan teman yang punya HP kalaupun tidak ada punya kuota silahkan ikut ke teman sambil punya kelompok apapun kalau yang individu silahkan juga sambil bareng-bareng kerjanya gitu ya dia nanti tersampaikan juga hasilnya dengan baik sampai tertunda sampai dalut-dalut ya kemudian di slide terakhir ini aku ucapkan terima kasih atas kehatiannya jangan lupa follow akun youtube channel bapak husnah coba ini hiktoknya juga husnah ini dan instagramnya etnis musisianis dan terakhir dari bapak historial magis trafitai dan terakhir ada slogan atau jargon dari bapak negaraan kita yaitu bapak insinyi soekarno presiden pertama RI jas merah yang artinya adalah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah semoga semoga bisa diselesaikan tugas-tugasnya mohon maaf apabila banyak kekurangan wabillahi takut wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share dan subscribe dan serahkan tugasnya ke akun masing-masing tersebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati